Yang masih terkait eksekusi lahan di Kota Tangerang, Pemirsa, kali ini eksekusi lahan yang berlangsung ricuh di Kecamatan Pinang. Pengadilan Negeri Tangerang meminta kepada pihak yang merasa dirugikan atas putusan eksekusi untuk menempuh jalur hukum yang berlaku serta tidak mengerahkan warga untuk perbuat anarkis. Pengadilan Negeri Tangerang meminta kepada pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. Pada kasus sengketa lahan ini, PT Tangerang Matra yang mengklaim lahan ini miliknya hanya menyertakan surat izin lokasi. Sementara, menurut Pengadilan Negeri Tangerang, surat izin lokasi bukan termasuk bukti hak kepemilikan lahan. Kalau ada orang lain atau pihak manapun yang merasa bahwa dia juga memiliki hak atas objek sengketa ini, silahkan dia mengajukan keberatannya dengan cara melalui saluran hukum, silahkan menggugat atau apapun ke pengadilan. Sementara itu, hingga saat ini, Pengadilan Negeri Tangerang belum menerima gugatan dari pihak manapun yang mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 450 ribu meter persegi tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron. Ainews melaporkan.